Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel aku Nah share lagi ya teman-teman kegiatan aku hari ini ini seperti biasa aku awalin di pagi hari ini aku mau masak simple aja teman-teman satu menu sudah aku keluarkan semua dari kulkas ada kol ada ayam terus ada bumbu dapur juga jadi semuanya sudah aku keluarkan ya nanti ayamnya akan aku potong-potong nih teman-teman ini kan ayamnya sekitar 3 atau 4 potong ya nanti aku potong kecil-kecil aja Terus ada bumbu dapurnya nanti kita blender aja ya untuk bumbu-bumbunya nah teman-teman kira-kira aku masak apa ya so buat teman-teman yang penasaran jangan di skip-skip ya Nah ini untuk sarapan pagi aku mau masak nasi goreng aja kebetulan ada sisa stok nasi semalam tinggal dikit gitu ya teman-teman jadi ini aku mau masak nasi goreng Nah mams dan teman-teman semua hari ini sarapan apa nih kalau maman Nabel hari ini mau sarapan nasi goreng aja dan yang mudah dan kebetulan memang stok nasinya ada Ini aku panasin dulu minyak gorengnya terus nanti aku mau pakai bumbu yang diiris aja ya seperti biasa kalau teman-teman lebih suka bumbu iris atau bumbu halus nih buat bisi nasi goreng boleh ya tulis di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Nah kali ini aku bikin nasi gorengnya polosan aja ya enggak pakai apa-apa enggak pakai telur enggak pakai bakso pokoknya ini cuma polosan aja Untuk bumbunya seperti biasa ya garam penyedap kecap manis dan pakai saus tiram sedikit nih tinggal diaduk-aduk aja udah selesai gitu teman-teman Nah ini untuk Nabel kan enggak suka pedes makanya ini aku pisahkan terlebih dahulu nah ini duluan ya Nabel jadi cabainya tuh belum aku taruh Oke terakhir ini aku mau masukkan cabainya nih teman-teman ini untuk cabainya ada sisa stok sambal kemarin ya jadi makanya aku masukkan aja nih Dan ini enggak tahu kenapa tiba-tiba ini wajan aku lengket banget nih teman-teman tuh bisa dilihat ya Aku ngaduknya susah banget nih biasanya enggak seperti ini mungkin ini minyaknya atau apanya ya Pokoknya jadi lengket banget tuh teman-teman bisa dilihat ya jadi berkerak seperti ini Oke Alhamdulillah untuk sarapannya sudah siap dan ini minumannya aku mau bikin teh manis aja Nah aku juga mau masak nasi ya teman-teman ini sudah aku cuci bersih untuk berasnya Lanjut deh kita masukkan si air yang sudah mendidih ya ini air panas teman-teman Tinggal diukur untuk takaran airnya dan tinggal jangan lupa ya tombolnya di on-in Oke lanjut lagi nih nah ini aku mau masak satu menu ya teman-teman hari ini Mama Nabel mau masak tongseng jadi tongseng ayam gitu Ini aku mau apa bersihin dulu untuk kulit bawang merah dan bawang putih Nah ini bawang merah aku juga udah tinggal dikit banget ya teman-teman Jadi aku pakai yang ada aja nih stoknya Ini untuk bumbu tongseng ayam aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar Pakai jahe sedikit Terus nanti untuk bumbu rempah-rempahnya juga dipakai ya teman-teman Kayak semacam lengkuas, terai dan daun salam, daun jeruk nih teman-teman Oke untuk bumbunya seperti biasa ya tim blender aja aku nih teman-teman Oh iya aku pakai kunyit ya sedikit teman-teman Nah ini langsung aja mau aku blender nih Mau menambil tim blender ya kalau pagi itu maunya serbagi recep ya Biar rampung semua nih kerjaan karena mau antar nabel sekolah ya Kalau ulek-ulek kayaknya lama banget nih teman-teman Oke sudah selesai ya untuk blendernya Dan ini lanjut untuk kolnya aku potong-potong dulu Nah kali ini aku bikin tongsengnya juga gak pakai santan ya Karena memang ini ya seperti biasa teman-teman Kalau yang bersantan-santan itu kalau pagi atau subuh hari belum buka ya Dan aku gak punya stok untuk santan instan Karena memang jarang banget nyetok santan instan ya Karena aku senangnya tuh pakai santan yang fresh gitu teman-teman Langsung dari kelapa asli Ini ayamnya lumayan besar juga Makanya ini aku pakai dua potong aja ukuran paha ya paha atas Dan langsung aja aku potong kecil-kecil nih teman-teman Yut aja ya ini langsung aku tumis di bumbunya Nah seperti biasa ditumis sampai harum sampai wangi banget ya ke rumah tetangga nih Sayangnya aku gak punya tetangga ya tetangga itu tetangga aku tuh mamaku sendiri ya Jadi paling yang nyium itu mamaku ya Masak apa aku hari ini kok wangi banget nih bumbunya Dan jangan lupa untuk lempar-lempahnya juga dimasukkan Kayak serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas Terus lanjut aku masukkan ayamnya terlebih dahulu nih teman-teman Biar menyatu sama bumbunya Dan tinggal ditambahkan air Kayaknya mudah banget ya bikinnya Kalau dikasih santan mungkin lebih gurih ya lebih enak Cuma karena aku gak ada santan yaudah Kayak gini aja udah enak kok teman-teman Nah tadi aku tambahkan kecap Terus aku tambahkan lagi cabai rawit utuh Biar pedes gitu nih teman-teman Lanjut tambahkan garam, gula, dan juga penyedap Nah terakhir dimasukkan kol Dan tinggal dikoreksi rasa ya Kalau kurang apa tinggal ditambahkan nih teman-teman Pokoknya ini simple dan mudah banget nih Bikin tongseng ayam ala-ala ya Lama menabel Oke lanjut ya teman-teman ini Aku lagi selesai ngantar nabel Malah diajak makan mie nih Mie ayam sama biasa ya Tim rusuh ya mamanya Dan lanjut setelah pulang dari makan mie Padahal aku sudah masak ya teman-teman Tapi ya gitu kalau diajak makan sama emak-emak Atau bunda-bunda di sekolahan Pasti ikut ngintilin aja Ini lanjut aku abis Dari ngumpul sebentar sama Bunda-bundanya nih Lanjut aku pulang dan gercep Untuk beberes rumah Seperti biasa nih Beresin dulu kasur yang berantakan banget Terus lipat-lipatin selimut ya Sudah seperti ini ya kerjaan tiap hari Yang terus berulang Semoga teman-teman dan bunda-bunda semua Nggak bosen nih nonton video aku Yang isinya itu-itu lagi Itu-itu lagi ya Oh iya aku minta dukungannya nih Buat teman-teman yang belum subscribe Buat moms dan bunda-buda semua Yang baru berkunjung ke channel youtube aku Salam kenal ya Dan jangan lupa nih dukungannya Untuk channel youtube aku Dengan cara subscribe, like, komen Dan juga share ya Sekali lagi aku mau ucapkan Terima kasih banyak Lanjut lagi ya moms Dan muda-muda semua Ini aku mau merapikan Area ruang tamu Seperti biasa ya Berantakan selalu nih Jadi kalau belum dirapikan Pasti super-super Berantakan banget Karena ya seperti itu ya Ngeletakin barang Sembarangan banget Nah ini Jangan salvok ya Sama bufetnya Sudah dimasukkan teman-teman Kemarin tuh sebenernya Mau aku up videonya Pas aku beres-beres ini Yang super Kotor banget Super berantakan banget Tapi videonya Tiba-tiba hilang teman-teman Gak tau kayaknya Kehapus ya Dan teman-teman Tidak terasa nih Sudah di akhir video Dan mohon maaf ya Bila ada salah-salah kata Atau salah penyebutan Insya Allah Ketemu lagi Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa